Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya ya, si tukang komplain dari yang pembeli online cuma tukang komplain. Kali ini saya akan membahas komplain transaksi di Bukalapak dengan nomor transaksi 170 454 123 507. Itu adalah transaksi sebuah inverter obeng HP dan kabel data dari pelapak handphone tiam. Ini pelapak sungguh sadis sekali ya, dimana stok barangnya fiktif. Alias palsu ya, saya katakan palsu karena gini ya, saya membeli inverter dengan harga 65 ribu, ongkos kirim 30 ribu, beratnya 300 gram. Pikir saya, kan sayang, ongkos kirim kan dihitung per kilo ya, untuk itu saya membeli tambahan yaitu 3 buah kabel data, ini cuma tadi sudah diambil anak ya, jadi tinggal 2, yang 1, terusnya entah kemana. Dan tambahan satu lagi obeng. Ini barang-barang seperti ini, ini barang-barang sangat umum ya, memasarakat sekali. Obeng dan kabel data, ini bisa dibeli di kontor-kontor tanpa harus ada biaya kirim. Cuma untuk menggenapkan, ya menggenapkan timbangan paket, dimana pembelian saya adalah, pembelian utama adalah inverter. Itu justru tidak dikirimkan oleh pelapak, ya. Diganti dengan uang di dalam amplop ini, 65 ribu. Tanpa konfirmasi sebelum kirim, stok habiskah atau apakah, itu tidak ada pemberitahuan sama sekali. Tiba-tiba paket datang, saya buka, isinya cuma obeng, kabel data ini 3, yang 1 sudah, anggapnya sudah, enggak adalah ya. Dan amplop isinya 65 ribu. Ini sudah termasuk tidak menghargai sama sekali pembeli, ya. Itu pelapaknya fiktif, minta tolong adminnya untuk diperketat regulasinya, ya. Saya sendiri juga pelapak, tapi saya jamin yang saya pajang, itu adalah barang yang betul-betul ready stock. Tidak menipu pembeli, ya. Ini sudah termasuk penipuan. Ini saya beli ini, 15 ribu, dan ini 6 ribu, saya beli 3 biji, ya. Kena ongkirnya 30 ribu. Itu ya. Jadi yang saya minta ke pelapak, kalau memang ini istilahnya di-cancel, saya minta kembali ongkos kirimnya. Berhubung pelapak sudah memasang barang fiktif, itu sudah tergolong penipuan, loh, bos, ya. Dimana tertarik membeli, tapi ternyata tidak ada, dan yang dikirim justru cadangannya, yang barang sangat, amat-sangat memasarkan seperti ini. Gitu ya, bos handphone tiang. Dan satu lagi, tolong itu lapak fiktifnya dihilangkan, biar tidak ada korban berikutnya. Ya. Jadi untuk transaksi 170-454-123507, itu saya beli inverter, obeng, kabel data. Obeng dan kabel data itu cuma untuk melengkapi 1 kg paket, harga paket, ya. Justru malah inverter yang pembelian utama tidak ada, tidak ada di stok, ya. Cuma di lapak tetap terpajang, tidak dikirim, dan tidak konfirmasi, cuma langsung dikembalikan uang dalam amplop, disertakan dalam paket. Ini sangat tidak sopan sekali untuk pelapak. Gitu saja ya. Terima kasih. Sekali lagi, admin, mohon perhatiannya untuk regulasi pelapak agak diperkatan sedikit. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.